Nah selanjutnya kita akan mengedit topik 1 Ingat klik kembali tan editing on ini Untuk bisa mengedit masuk pada mode pengeditan Nah topik 1 Misalnya untuk materi kelas saya Topik 1 ini adalah Prinsip 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 Design Ingat ya Tekan enter untuk menerapkan Nah sudah Nah selanjutnya kita akan menambahkan Activity or resource Activity ini adalah kegiatan siswa Resource adalah sumber belajar Yang kita siapkan pada topik ini Yang pertama kita akan menambahkan resource dulu Sumber belajar Bacaan File Atau dan sebagainya Disini ada banyak Ada file Ada bacaan Ada folder Ada buku Ada link Nah misalnya kita akan buat bacaan dulu ya Bacaan Add Baik sudah Nah ini adalah judul bacaannya Prinsip Design Description Description ini ada deskripsi tentang judul atau materi ini Nah boleh dikasih boleh tidak ya Di konsen misalnya Prinsip Prinsip Design adalah Nah misalnya saya satu Unity Nah Dua Kesederhanaan Kesederhanaan Tiga misalnya Kontras Kontras dan lain-lain Nah seperti ini tinggal kita save Ya sudah tersep Ya sudah tersep Nah ini sudah ada Prinsip Desain Nah seperti itu Kita coba tambahkan lagi satu Misalnya kita tambahkan resource ya Kita tambahkan file Add Oke Nah ini judul filenya Misalnya Materi Dasar Design Descriptionnya Seperti tadi ya Descriptionnya sedangkan diisi Nah sekarang kita akan masukkan file Pilih file Nah misalnya Ada disini Nah ini misalnya ya Nah ini powerpoint Open Nah ingat Kasih nama Materi 1 Kemudian upload this file Ya ini sementara terupload ya Oke sudah selesai terupload Sudah selesai Sekarang kita tinggal save Nah disitu kita sudah lihat Disitu sudah ada dua resource Dua resource Sekian